Pembangunan sekolah menengah kejuruan negeri atau SMK Negeri Sekampung Udik Lampung Timur mendapat dukungan dari dua pihak sekolah penunjang. Diketahui pembangunan SMK Negeri Sekampung Udik tertunda karena diduga anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Lampung dipindahkan ke Kecamatan Purbo Linggu. Padahal SMK Negeri Sekampung Udik telah memiliki dan menjalankan proses belajar puluhan siswa. Mirisnya, karena bangunan belum ada, sehingga proses kegiatan belajar siswa menumpang di SD Negeri Brawijaya. Kepala SMP Negeri Tiga Sekampung Udik, Irman Syah. Ia mengatakan, tertundanya pembangunan SMK Negeri ini tentu membuat dilema bagi para siswa sebab hampir 70 persen siswa SMP Negeri Tiga melanjutkan ke sekolah SMK Negeri Sekampung Udik. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Kita awalnya kan sangat mendukung dengan adanya program yang ingin dibuat, adanya SMK di sini. Karena memang posisi kita dalam lintas ini kan kita segit-git emas. Dari mananya Timargas Kampung, Seribawono, kita bersih di tengah dan di sini belum ada SMK Negeri. Sangat mendukung setelah berjalannya proses, ada informasi, bahkan bangunan sudah ada dananya itu dipindahkan ke Kepulinggo. Nah ini kan jadi dilema. Sementara korban kita, siswa kita itu 70 persen lebih dari tamatan SMP Tiga ini yang masuk SMK Negeri Sekampung Udik ini. Senada disampaikan Hadi Darmanto, guru SD Negeri Berawijaya. Menurutnya, berdirinya SMK Negeri Sekampung Udik dengan belum adanya gedung karena tertunda pembangunannya sungguh membuat prihatin. Karena proses belajar dan mengajar di SD Negeri Berawijaya sangat terganggu. Adanya mau berdirinya SMK Negeri, yang sementara gedungnya belum ada, kami sebagai telaga pendidik yang ada di SD Negeri Berawijaya, yang sementara ditempati oleh siswa-siswa SMK Negeri, kami merasa sangat prihatin. Karena yang jelas, proses belajar, mengajar di SD Negeri Berawijaya ini merasa terganggu. Jadi SD Negeri Berawijaya merasa terganggu juga Pak? Merasa terganggu. Dan sekaligus, kami juga sebagai warga Berawijaya, sangat mengharapkan cepat terwujudnya bangunan SMK Negeri yang ada di Berawijaya. Karena itu tuntutan dari masyarakat, khususnya masyarakat Berawijaya, umumnya masyarakat di sekitar Berawijaya.